Cinta aku dan sayang aku emang buta, tapi aku tahu, mana Honda C70 sama Honda Brio. Ini apa-apaan nih? Loh, ini kan mobil si Dimas. Enggak, enggak, sayang. Bentar, bentar. Ini kan bahaya kayak gini nih. Apa-apaan nih? Hei! Eh, Mas! Kamu apa-apaan, Mas? Kenapa? Kaget ya? Kagetlah kamu bikin bahaya aku sama pacar aku. Eh, Mas Bro, kalau pengen pacar kamu itu enggak bahaya, udah, jangan dibonceng motor rosokan kayak gitu, karaten lagi. Mending sama aku di dalam naik mobil. Kamu apa? Tanya aja sama pacar kamu itu. Sayang? Iya, Sayang. Dia kok suruh tanya sama kamu? Ehm... Kamu kenal sama dia? Ya jelas kenal lah. Dia siapa, Sayang? Ehm... Dia, Dimas. Ya maksud aku, aku enggak tanya namanya. Ya... Kamu kenal sama orang ini? Dia selingkuhan aku. Apa? Selingkuhan? Dim, aku akan masih minta waktu sama kamu. Eh, kamu apa-apaan. Maksud kamu apa, Sayang? Ya, abis kamu lama banget sih yang mau menutis-in dia. Dim, udah! Kamu nih... Eh, maksud kamu apa? Kamu selingkuhan dia. Ehm... Sayang, aku bisa jelasin ini semua. Ehm... Dimas itu barusan salah ngomong kok. Iya dia nggak betah hidup sama kamu karena kamu tuh cuma... tuh... Punya motor rongsokan kayak gitu. Dim, udah. Udah, Dewi. Kamu tuh nggak usah banyak basah-basi. Katanya kamu udah bosan dibonceng sama motor karatan kayak gini. Lagi pula, kamu tuh udah curhat banyak sama aku. Udah deh. Eh, Sayang. Tolong jelasin. Apa maksud dari perkataan orang yang aku nggak kenal ini? Oke, Val. Aku bakalan jelasin semuanya sama kamu. Yang pertama, aku emang bosan sama kamu. Dan yang kedua, Dimas emang selingkuhan aku. Apa? Iya. Terus kalau kamu bosan sama aku, kamu seliput sama orang lain. Val. Wih, katanya kamu sayang dan cinta sama aku. Iya. Sayang dan cinta aku itu buta sama kamu. Oke. Semenjak kamu kenal dia, berarti kamu udah... Mana janji kamu? Yang akan selalu menemani aku mana, Wi? Val. Tapi kamu selama ini nggak pernah ada perubahan, kan? Aku malas, Val. Aku bosan sama kamu. Aku kecewa sama kamu. Katanya kamu mau berubah. Tapi mana? Mana buktinya? Ini berubah untuk apa? Kan aku udah baik sama kamu. Aku sayang sama kamu. Val. Bro. Baik aja itu nggak cukup. Nih. Motor rosokan kamu ini. Eh. Gak apaan? Gak usah kayak gitu. Eh. Biasa aja. Jangan main kayak gitu. Sesuai fakta, kan? Oke, oke. Eh. Udah nggak usah banyak omong ya. Kamu ya sentuh-sentuh motor aku. Kamu buang motor aku sekalipun. Itu nggak masalah. Karena aku yakin kamu bisa ganti. Tapi tolong. Sopan santun dipakai. Oke. Kalau duit memang milih kamu. Nggak masalah. Aku akan kasihkan duit sama kamu. Tapi kalau duit nggak mau sama kamu. Aku akan jadi orang pertama yang ngebela dia. Tapi sekarang posisinya duit lebih memilih kamu. Aku akan pergi. Karena aku sadar diri. Bagus kalau gitu. Wih, terima kasih ya. Selama ini kamu udah nemeni aku. Canda tawa kita, sayang kita. Mungkin hari ini semuanya akan hilang. Kamu jaga diri baik-baik ya. Iya, Pak. Mungkin dengan orang yang baru kita kenal. Itu membuat kita bahagia. Tapi, udahlah. Semuanya sudah selesai. Kamu butuhin aku kan? Iya. Udah, sana pergi. Oke, Wi. Aku akan pergi dengan sadar diri. Makasih ya. Selama ini. Val. Aku mohon ya sama kamu. Jangan pernah ganggu aku lagi. Cinta aku dan sayang aku emang buta. Tapi aku tahu. Mana Honda C70 sama Honda Brio. Oke. Kayak gitu kalau motor rosokan nggak bisa jalan. Udah stop ya. Kamu udah menang. Kamu udah milikin si Dewi. Karena kamu selingkuhannya. Tapi jangan sedikitpun kamu cacimaki motor aku. Karena ini motor kesayangan aku. Apaan sih? Makasih ya sayang. Kamu udah milik aku. Dim. Kamu jangan makasih-makasih ya sama aku. Ingat. Kamu sekarang masih punya pacar. Aku nggak mau tahu. Kamu harus putusin sekarang juga. Kamu kenapa dada kayak gini sih? Dim. Aku putusin Noval barusan. Bedakan juga. Enggak. Ya tapi aku mesti sayang sama dia. Aku juga sayang sama Noval. Ya tapi. Tapi aku demi kamu. Aku bisa. Mutusin Noval. Eh tapi dia naik C70. Dim. Aku nggak mau tahu ya. Kalau kamu nggak mau nganterin aku ke rumah pacar kamu. Biar aku sendirian kesana. Tunggu dulu ya sayang. Ya. Tunggu. Kita. Mending kita makan aja yuk. Dib. Mending aku pergi ke rumah pacar kamu sendirian. Kalau kamu nggak mau nganterin aku. Sayang sayang. Aku nggak mau tahu bahasa-bahasa kamu. Intinya. Kamu mau nganter aku. Atau aku jalan sendiri. Eh. Tapi sayang sayang. Tunggu. 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 Ingat. Kalo bentar lagi pacar kamu keluar. Kamu langsung putusin. Nggak usah banyak bahasa-basi. Oke. Iya. Kok kayak yang berat banget sih. Kamu mau memutusin dia. Iya. Kok masih sayang sama dia. Aku juga masih sayang sama Noval. Kamu nih. Mungkin masih. Emosinya masih. Membara. Mending kamu pulang ya Aku manterin pulang Aku gak mau Aku gak mau tau kamu harus putusin pacar kamu sekarang Dan kamu harus milih aku Permisi sayang Iya sayang Ini siapa? Aku pacarnya Maksudnya? Dia itu coba temen aku Sayang maksudnya kamu apa sih? Kamu kesini bawa cewek ini satu mobil juga Aku pacarnya Pacarnya Dimas Pacarnya? Udah sekarang Sayang maksudnya ini pacar kamu? Aku juga pacar kamu kan? Iya kamu pacar aku sayang Ini? Jadi gini sayang Aku kan udah bilang jangan basa-basi langsung diputusin Apaan sih mbak? Menyuruh aku putus sama si Dimas Aku gak stress Barusan aku mutusin pacar aku Dan sekarang Dimas harus mutusin kamu Terus? Aku lebih memilih Dimas tadi Yang nyuruh mbaknya putus sama pacarnya siapa? Dia Dimas Kamu nyuruh dia putus sama pacarnya? Hah? Iya Udah kamu jawabnya gak usah Iya atau gak? Dimas Kamu kok gak gentle banget sih jadi laki-laki? Iya Udah ngomong sekarang Tapi aku sayang sama Dimas Aku juga sayang sama Nova Aku juga sayang sama Nova Harus jelasin dari mana ya sayang? Yaudah kak tujuan kamu datang kesini mau apa? Langsung aja gak usah berbelit-belit He mbak Dimas kesini itu mutusin kamu Dan Sekarang Dimas Kamu harus mutusin dia Yaudah sayang Dengan terpaksa Aku mau putus sama kamu Apa? Kamu putusin aku? Gara-gara wanita ini? Kamu udah Kamu udah Paten sama keputusan kamu kayak gini? Kamu serius pilih wanita ini demi? Iya Aku ngelakuin ini karena terpaksa sayang Kok bilang terpaksa sih? Udah deh mbak Harus menerima kenyatanya Oke Kalo aneh emang keputusan kamu Aku gak bisa Yaudah kita udah gak dapat apa-apa lagi Makasih Terus semuanya Sayang 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 Dim Kamu masih ngapain ngejar dia? Hah? Eh Aku mutusin novel tadi Demi kamu Gak usah sok galau Kita udah impas Kita udah sama-sama gak punya pacar Kita pulang Kita harus bahagia Udah Ayo pulang Ih Udah lah we Kan semua udah jelas Dan aku juga udah mutusin kamu Long Tapi aku gak mau putus dari kamu Ah Udah we Jangan tinggal aku lagi ya Long Tapi Long Ya ampun Aku jadi kayak gini sih Padahal aku gak mau putus dari kamu Aku bisa kayak gini sih Jadi sekarang aku gak punya pasangan lagi Jadi jomblo lagi Ya ampun Noval Itu kan Itu kan mantan si Demas Kebunyikan sampe pelukan kayak gitu sih Berhenti 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 Duh we Turun Val Ada apa we Aku mau ngomong sama kamu Bener mbak Sudahnya bukannya dulu selingkanya si Demas Iya Terus Apain ya Aku mau ngomong sama Sama Noval Kok kamu kenal sama pacaraku Eh Sayang Bentar sayang Kamu kok kenal sama wanita ini sayang Dia dulu selingkauan pacaraku Hah Dia emang apa kamu Iya dia yang mantan aku sayang Oh Ini kamu mantan pacaraku sekarang Bentar bentar sayang 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 Apa Kamu bilang selingkauan mantan kamu Iya dulu aku kan pacarang Enggak enggak saya Gini Aku juga gak pernah tau kan Aku Kita gak pernah ngusik Tentang masalah lalu kita Ya Cuma Kejadiannya Mantan Selingkauan Kalau gak salah Tiga atau empat bulan yang lalu Selingkau bisa tau Mantan kamu Naik brio Bentar bentar Kamu kalau peserta gitu sih Iya Mantan kamu itu dulu yang nikung aku Oh iya Ya Pas Di jalan yang tadi Jalan tadi yang kita lewatin Jalan teratai Di sana Di sana tepatnya aku diputusin Dan dia tau Mana Honda C70 Dan mana Honda Brio Mantan kamu dulu dateng ke rumah Sama si Dimas Kamu bilang Kalau Dimas harus putus sama aku Ya karena juga Dimas nyuruh Nyuruh aku buat Mutusin novel Padahal aku waktu itu masih sayang sama novel Ya kalau sekarang Aku gak sayang lagi sama kamu Aku lebih sayang pacar aku Dan Kamu tuh terbalik Terbalik maksudnya? Ya sama pacar aku sekarang Dia malah gak mau Sama yang naik mobil Naik Honda Brio Dia trauma Karena yang tulus Bukan dia yang punya segalanya Yang punya Honda Brio Honda Jazz Tapi dia yang bisa membuat Bahagia Val Ya mungkin Apa? Mungkin ini karma buat aku Nah itu kamu tau Mungkin ini karma buat kamu Sekarang kamu bisa melihat aku Bahagia dengan orang Yang pernah kamu tikung juga Kita bahagia Val tapi aku dulu terpaksa Mutusin kamu Karena Dimas Dimas yang nyuruh aku Kamu Nyuruh pacar aku Untuk putus sama aku kan? Sekarang kamu gak usah Nyalain keadaan dong? Kalau aku ya Disini aku yang bersyukur banget Karena apa? Kalau aku bisa menilai Bodoh Yang namanya Dimas tuh bodoh Dia ngebuang Wanita kayak Ya pacar aku sekarang Demi kamu Sekarang Kenapa aku dibilang bersyukur? Karena aku Kehilangan kamu Aku dapat Cinderella kayak dia Yang mampu Mencintai aku apa adanya Buktinya Buktinya Diboncing C70 Dia mau Bukan kayak kamu Yang pergi karena Honda Brio Diboncing C70 Diboncing C70